spesialis di Australia kemudian ketika pindah ke Indonesia itu enggak bisa spesialisnya dipasang saya adalah dokter spesialis mungkin sama dokter sendiri pasti dirahasiakan ya bahkan gini spesialis itu tidak bisa dipakai saya tidak bisa mendapatkan data real ya saya tidak punya access to updated information tapi dia bisa memberikan gambaran umumnya dia enggak bisa enggak bisa browsing I don't have direct access to updated coba kita masukkan ke BART jadi ini informasi oke jadi ini pendapat pribadi saya selaku peneliti dan seorang pengguna juga CACPT dan BART saya melihat bahwa untuk hal-hal yang umum atau hal-hal yang tidak terlalu teknikal itu mereka masih masih cukup baik lah responnya khususnya untuk BART ya karena BART dia bisa mencari informasi secara real time dari internet jadi dia jadi dibalik BART itu ada mesin pencarinya maka seolah-olah kita mendapatkan ringkasan dari hasil pencarian Google begitu tapi untuk hal-hal yang spesifik ada beberapa hal yang tidak tidak akurat ya misalkan kalau kita bertanya secara spesifik tentang hal-hal teknis yang sangat detail yang itu tidak ada di internet dan hanya ada di best practice atau pengalaman intangible pengalaman yang didapatkan seseorang dari praktek misalkan mereka tidak bisa memberikan jawaban yang tepat begitu karena pengalaman itu tidak tertulis pengalaman itu hanya dirasakan oleh expert atau pakar dan itu hanya kasus yang sangat spesifik nah itu saya lihat beberapa kali kita coba CGBT atau BART dia tidak bisa memberikan respon yang menurut saya cukup akurat jadi ada beberapa kesalahan di sana dan saya sangat memaklumi karena informasi seperti itu tidak terdokumentasi dengan teks jadi sumber utama mereka saat ini sumber utama BART dan CGBT ada informasi yang terdokumentasi dalam bentuk teks sementara informasi yang tidak terdokumentasi dalam bentuk teks kan banyak sekali ya kan ada film atau movie atau ada gambar-gambar nah ini ada informasi yang sampai saat ini saya lihat belum dikonsumsi oleh BART dan CGBT sehingga informasi ini tidak bisa mereka tampilkan kepada kita tapi begitu mereka bisa membaca movie jadi mengubah dari misalkan rekaman video menjadi teks atau mengubah gambar menjadi teks maka mereka pasti akan lebih lebih akurat lebih presisi sementara ini sampai dengan informasi ini disampaikan saya sampaikan CGBT dan BART itu hanya mengkonsumsi informasi yang bentuknya teks yang ada di internet sehingga itu terbatas padahal informasi apa yang ada di dunia ini kan tidak hanya ada dalam bentuk teks ada dalam bentuk gambar atau mungkin video terima kasih terima kasih selamat menikmati